Intro Bocah yang ditinggal pergi orang tua mengambil beras bantuan di balai desa di Pakalongan, Jawa Tengah, tewas tenggelam di sungai. Intro Seorang pemuda yang diduga tengah pesta minuman keras, tewas dianiaya dua pria bersenjata tajam. Intro Artis Vincent Rompis meminta maaf atas dugaan perundungan yang dilakukan sang anak terhadap juniornya di Tangerang, Selatan, Banten. Intro Halo selamat siang pemerintah yang mengisikan patroli bersama saya, Astran Syadi. Pemerintah bocah yang ditinggal pergi orang tua mengambil beras bantuan di balai desa di Pakalongan, Jawa Tengah. Artis Vincent Rompis diperiksa atas dugaan perundungan siswa yang dilakukan anaknya di Tangerang, Selatan, Banten. Informasi selengkapnya, Sejeda Pariwara. Intro Pemerintah selebritas sekaligus orang tua salah satu siswa yang jadi saksi kasus perundungan di sekolah swasta di Tangerang, Selatan, anak dari kalangan artis. Informasi ini sekaligus untuk jumpa kita di Patroli. Sesaal lagi diadakan saya, Zulfi Karanagi, dalam program Fokus. Saya, Astran Syadi, pamit. Berikut informasinya untuk Anda. Di Lebak Banten, rapat pleno rekapitulasi suara di Kecamatan Gunung Kencana diwarnai kericuhan saat seorang caleg DPR Dedapil 6 dari Partai Nasdem memprotes jalannya pleno. Sang caleg menduga adanya pihak PPK tidak transparan membaca rekapitulasi. Ia merasa perolehan suaranya hilang saat penghitungan dan merasa suaranya masuk ke caleg lainnya. Rapat pleno dilanjutkan pada Kamis malam secara terbuka dan sang caleg akhirnya menerima keputusan pleno. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.